Intro Puluhan relawan jaringan solidaritas peduli masalah human trafficking menggelar aksi 1001 Lilin di depan kantor gubernur Nusa Tenggara Timur Puluhan relawan jaringan solidaritas peduli masalah human trafficking FMN Jerukupang, UPP Kebencanaan dan BPP Advokasi Umum dan Perdamaian Sinode Gemit Susteran PI, Misionaris Klaretan, SBMI dan Fakultas Hukum menyalakan 1001 Lilin di depan kantor gubernur NTT sebagai bentuk keprihatinan terhadap nasib Adelina Sau tenaga kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah provinsi NTT dan penegak hukum yang dinilai kurang serius dalam penanganan TKI Dalam aksinya mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus Adelina Sau Pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk PMI dan keluarganya yang berada di luar negeri Pemerintah segera menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak hentikan perdagangan manusia, hentikan perbudakan modern Koordinator aksi Orlando Ololale mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk aksi respon cepat dan meminta pemerintah NTT penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus kematian Adelina Sau Salah satu untuk sebagai respon aksi cepat untuk bagaimana kurban Adelina Sau yang kemarin ini salah satu kurban human trafficking yang meninggal di Malaysia yang disiksa oleh majikannya Jadi untuk cerita meninggalnya Adelina Sau ini adalah salah satu bahwa dia itu disiksa kemudian bahwa dia ditidurkan dengan anjing itu ditidurkan di tempat parkir bersama dengan anjing kemudian bahwa ini sepulangnya sampai di sini sampai di Kumpang hari Sabtu kemarin itu pun dari pemerintah NTT sendiri yang tidak pernah memberikan respon atau space statement sekalipun bagaimana turut berduka cita sedangkan baik itu di berita-berita online dan berita-berita secara nasional itu sudah menyuarakan itu Adelina Sau adalah TKI asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan majikannya di Malaysia sehingga meninggal dunia Dengan digelar aksi ini diharapkan pemerintah Indonesia pemerintah NTT penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini Dari Kupang, Frank Indun, Tim Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!